Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2071 Bum 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 Pada saat ini di atas kehampaan, serangkaian Guntur dan Kilat turun langsung, dan menyerang ke arah Suanyo, yang secara langsung mengumpulkan semua kekuatannya dan meninju keluar, menghalangi bencana Guntur. Namun, masih ada serangkaian petir tebal yang turun dari belakang, menebas satu demi satu, menyebabkan Suanyo muntah darah berulang kali di tempat. Si air Melihat ini, ekspresi Xuancang berubah, dan dia tidak bisa menahan tangis dengan cemas. Daniel Bastian di samping terus menatap Xuanzang, jika dia tidak bisa menolak, dia akan bergerak. Ayolah, aku tidak takut. Xuanzang merong keras pada malapetaka Guntur, menggenggam tangannya, dan sebuah perisai muncul di tangannya, itu adalah senjata kekaisaran kelas atas Xuanzang yang dia gunakan sebelumnya. Bum 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 Serangkaian badai meledak, dan Xuanzang mengumpulkan semua kekuatannya dan dituangkan ke dalam perisai Xuanzang. Segera, perisai Xuanzang meledak dengan kekuatan yang menakutkan, yang secara langsung meningkat beberapa kali, dan sangat menahan kekuatan perampokan Guntur. Dan petir ini menyerbu ke perisai Xuanzang dengan aura berbahaya, dan kemudian semua kekuatan petir yang dilepaskan oleh awan petir menyerbu ke perisai Xuanzang. Perisai ini juga membantu Xuanzang sepenuhnya memblokir bencana Guntur, memungkinkannya untuk dipromosikan ke pembangkit tenaga nirvana realm dengan lancar. Pada saat ini, perisai basal naik ke kehampaan, bersinar dengan cahaya, energi yang kuat melonjak, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Perisai basal ini melepaskan nafas suci, dan dengan bantuan kekuatan malapetaka Guntur, perisai itu langsung berubah dari senjata kekaisaran tingkat atas menjadi senjata suci tingkat rendah, menjadi senjata suci. Ini membuat Xuanzang sangat bersemangat tidak hanya dia menerobos ke nirvana kali ini, tetapi perisai Xuanzang menjadi senjata suci, yang tentunya merupakan berkah ganda. Setelah itu, perisai Xuanzang kembali ke tangan Xuanzang, dan langsung kembali ke tubuhnya, sementara matanya beralih ke Xuanzang. Xuanzang berjalan mendekat, lalu berlutut di depan Xuanzang dan berkata dengan suara rendah. Ayah, maafkan aku, Xuanzang bertindak tanpa izin dan datang ke peninggalan Xuanzang ini, tolong maafkan aku. Hu, Xuanzang, ayahku telah mempercayakanku untuk mengoperasikan peninggalan Xuanzang, tetapi kamu dan orang luar secara paksa memasuki peninggalan Xuanzang, memonopoli darah binatang suci Xuanzang di dalamnya, dan membahayakan kepentingan keluarga. Apapun itu, kau terkutuk. Sebelum Xuanzang dapat berbicara, Xuanyu memusatkan pandangannya pada Xuanzang dan berteriak. Hei, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dia bersama orang luar? Aku saudaranya, dan aku mengundangnya untuk memasuki runtuhan Xuanzang ini bersama. Adapun esensi dan darah dari Xuanzang di Phinebis, saya memberikannya kepadanya. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya sendiri. Melihat orang lain menerobos dengan esensi dan darah dari Xuanzang di Phinebis, Anda merasa cemburu, bukan? Daniel Bastian memandang Xuanyu dan mendengus dingin. Ayah, ini adalah anak yang secara paksa mengambil darah binatang suci Xuanzang, dan meminta ayah dan tetua tertinggi untuk membunuhnya, dan kemudian menghukum Xuanzang, yang menghianati keluarga Xuanzang. Xuanyu memandang Xuanzang dan seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah abu-abu coklat di sampingnya dan berkata, Orang tua ini adalah tetua agung dari keluarga Xuanzang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat kedua dari alam dominasi, jadi kali ini dia diundang secara khusus. Saudaraku, apakah orang yang menghianati keluarga? Mungkinkah saya menghianati keluarga hanya karena saya mengambil esensi darah dari binatang Xuanzang? Apakah saya bukan dari keluarga Xuanzang? Mengapa saya tidak dapat mengambil esensi darah dari binatang Xuanzang? Xuanzang memandang Xuanyu dan berteriak dengan suara yang dalam. Kamu! Xuanyu menatap Xuanzang dengan marah. Oke, Yuer, tolong jangan bicara lagi. Xuanzang. Dia membuka mulutnya dan menatap Xuanzang. Apakah esensi darah dari binatang suci Xuanzang masih ada? Tidak lagi, saudara Bastian dan saya sudah mengambilnya. Xuanzang menundukkan kepalanya dan berkata, Mendengar kata-kata ini, mata kedua tetua agung dari keluarga Xuanzang dan sekte Xuanzang memancarkan pandangan kasihan. Jika esensi darah Xuanzang di binatang suci masih ada, mereka mungkin dapat meningkatkan kekuatan mereka lagi dengan meminumnya. Ada juga pandangan kasihan di mata Xuanzang, dan dia meludah. Karena sudah hilang, tidak apa-apa, tapi untungnya, jika kamu mengambilnya, itu tidak dihitung sebagai pemborosan esensi darah yang ditinggalkan oleh binatang Xuanzang ini. Suatu kebahagiaan besar bagi keluarga Xuanzang saya bahwa Anda dapat menerobos ke alam nirvana. Mengenai masalah Anda memasuki reruntuhan Xuanzang tanpa izin kali ini, saya tidak menyalahkan Anda. Ayah Mendengar ini, wajah Xuanzang menjadi gelap. Xuanzang melirik Daniel Bastian dan hendak berbicara. Ayah, saudara laki-laki siau ini adalah saudara laki-laki saya. Dia menyelamatkan saya di kediaman gua leluhur Saturn Desolation sebelumnya. Tolong jangan salahkan dia. Xuanzang dengan cepat menatap Xuanzang dan berkata. HMPH, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyalahkanku. Daniel Bastian berkata dengan tidak setuju. Anak muda, jangan terlalu sombong. Xuanzang menatap Daniel Bastian dan berkata dengan sedikit cemberut, paksaan tak terlihat langsung menyelimuti Daniel Bastian, dan kekuatannya juga membuat Daniel Bastian tidak bisa mendeteksinya. Pada saat yang sama, paksaannya juga membuat hati Daniel Bastian gemetar, dengan perasaan berdebar-debar, jelas, dia juga melangkah ke ranah dominasi dengan kekuatannya sendiri. Sebagai penguasa kota Xuanwu dan penguasa keluarga Xuan, kekuatan keseluruhan Xuanzang secara alami telah melangkah ke alam dominan, tetapi itu hanya kekuatan tingkat pertama dari alam dominan. Ayah Melihat sikap Xuanzang yang menindas Daniel Bastian, ekspresi Xuanzang sedikit berubah, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Daniel Bastian mengerutkan kening di bawah tekanan dari dominator yang kuat ini, dan Feng Yuuyu hendak bergerak. Tiba-tiba, terdengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga, dan gelombang suara yang menakutkan membuat gendang telinga semua orang berdengung. Boom! Pada saat ini, sesosok besar keluar dari peninggalan Xuanwu, itu adalah banteng emas. Gemuruh! Pada saat ini, di atas sembilan langit, guntur yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan di atas kehampaan, sekelompok besar awan hitam pekat berkumpul. Guntur dan kilat biru ungu menyebar di awan gelap, setiap guntur dan kilat setebal paha orang dewasa, dan kekuatan gemuruh yang menghancurkan dunia menyebar ke udara. Segera menindas semua orang yang hadir, hati mereka tenggelam dan wajah mereka berubah, bahkan tuan dari keluarga Xuan dan Xuanwu Song yang telah hidup selama puluhan ribu tahun semuanya membekukan wajah mereka. Merasakan kekuatan bencana guntur yang mengerikan ini, alisnya berkerut, tatapannya beralih ke awan petir yang menakutkan di atas kehampaan, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Awan bencana guntur ini puluhan kali lebih mengerikan daripada awan bencana guntur ketika pembangkit tenaga listrik di alam hidup dan mati menerobos alam dominasi. Pada saat ini, banteng emas mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya membumbung tinggi ke langit, dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan bantuan darah binatang suci Xuanwu, darah binatang suci di dalam tubuh telah sepenuhnya berubah menjadi darah binatang suci. Jelas, banteng emas ini telah menjadi binatang semu. Selama ia dapat bertahan dari bencana guntur dari binatang dewa ini, ia dapat sepenuhnya menjadi binatang dewa yang nyata, memiliki kekuatan yang kuat untuk mendominasi alam. Binatang suci melintasi malapetaka? Ini akan menjadi binatang suci. Bab 2072 Melihat pemandangan ini, Xuan Chang, tetua tertinggi keluarga Xuan, dan tetua tertinggi sekte Xuanwu yang menguasai kekuatan alam semua melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi kaget di mata mereka. Termasuk yang lainnya, Xuan Yu dan Mugang melihat semua ini dengan mata kaget. Boom! Setelah setengah suara, dalam kehampaan yang sebesar awan petir batu kilangan. Petir biru, ungu yang sangat tebal langsung meledak ke arah banteng emas. Pukulan pertama ini saja sudah cukup untuk melukai negara adidaya secara serius di tingkat dominasi pertama. Kekuatan buntur dan kilat dari binatang suci ini sangat menakutkan. Ketika Daniel Bastian melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di matanya. Jika seekor binatang suci ingin menjadi binatang ilahi, ia akan melawan langit. Bencana guntur secara alami sangat menakutkan, itulah sebabnya binatang ilahi sangat langka, bahkan langka selama ribuan tahun. Itu karena sejumlah besar binatang suci tidak melawan ketika mereka melewati kesusahan, dan mereka hancur berkeping-keping oleh bencana guntur. Tentu saja, jika binatang roh dengan garis keturunan binatang ilahi menerobos kekuatan alam master, kekuatan kesusahan guntur tidak akan begitu menakutkan. Kata Longgan, Bisakah banteng emas ini bertahan? Jika aku tidak tahan dan terbunuh, maka aku harus menangis. Daniel Bastian menyaksikan adegan ini dengan gugup. Jangan khawatir, banteng emas adalah yang terbaik dalam pertahanan fisik, dan ia telah mengambil darah binatang suanwu yang terkenal untuk pertahanan. Pertahanan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ia seharusnya tidak mampu menahan bencana guntur ini. Apa masalahnya? Longgan melanjutkan, Pada saat ini, kesengsaraan guntur pertama telah menghantam banteng emas, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Dan pertahanan fisik banteng emas ini memang kuat, dengan paksa menahan kekuatan guntur dan kilat yang cukup untuk melukai orang kuat di alam dominasi tingkat pertama. BUM! 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 Kemudian serangkaian empat petir tebal turun dari langit seperti naga guntur, dan terus membombardir banteng emas itu. Salah satu dari empat kekuatan petir ini beberapa kali lebih kuat dari yang lain, dan kekuatan petir kelima dan bahkan master di tingkat dominasi kedua akan mudah dihancurkan. Namun, banteng emas mengeluarkan raungan, seluruh tubuhnya ditutupi cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya beberapa kali lebih besar, seperti gunung yang menjulang tinggi. Dengan kuat melawan keempat kekuatan petir yang menakutkan, dan kekuatan petir ini juga mengalir ke tubuhnya, menyatu dengan tubuhnya, dan memperkuat kekuatan banteng emas. Pada akhirnya, sembilan halilintar yang merusak turun satu demi satu, yang masing-masing menyebabkan ketakutan di hati setiap orang yang hadir dan merasakan bahaya yang kuat. Kesembilan petir ini, yang sebanding dengan serangan yang kuat di alam kekuasaan, akhirnya dilawan oleh banteng emas, tetapi ia juga memar dan terluka di sekujur tubuhnya. Tapi akhirnya selesai, awan petir menghilang, dan banteng emas telah sepenuhnya berubah menjadi binatang dewa, memiliki kekuatan yang kuat dari alam dominator. Cahaya keemasan yang terang dan tajam bersinar, dan semua bekas luka di banteng emas itu menghilang. Seluruh tubuh kembali ke keadaan semula, memancarkan kekuatan mengerikan dari tubuh, kehampaan bergetar, dan suara gemuruh memenuhi langit tanpa henti. Meskipun banteng emas ini baru saja berubah menjadi binatang dewa dan memiliki kekuatan alam dominator, Aura yang memancar darinya benar-benar menguasai Shuan Chang dan dua negara adidaya lainnya pada momentum alam dominator. Saat ini, mereka menatap banteng emas, wajah mereka penuh. Dia memiliki ekspresi yang sangat serius. Desir Pada saat ini, lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak dari tubuh banteng emas, dan ketika cahaya keemasan menghilang, tubuh besar banteng emas menghilang. Sebagai gantinya adalah seorang pria berusia 30-an, dengan rambut coklat, tubuh berotot, dan otot yang menonjol seperti bukit. Tinjunya sebesar palu, dan dia mengenakan sepotong baju besi emas, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat, dan ada dua tanduk tumbuh di kepalanya. Jelas orang ini adalah banteng emas, tetapi dia diubah menjadi bentuk manusia, dan binatang dewa apapun yang telah melangkah ke tingkat master dapat langsung diubah menjadi bentuk manusia. Guru Banteng emas dalam wujud manusia berjalan ke arah Daniel Bastian, setengah berlutut di tanah, membungkuk dan berteriak, dengan tatapan yang sangat hormat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut sekali lagi, binatang agung ini. Sulit dipercaya bahwa seekor banteng emas dengan kekuatan dominasi akan memanggil seorang anak laki-laki berusia 20-an dengan begitu hormat. Yah, tidak buruk. Daniel Bastian menatap banteng emas itu dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Aku akan memanggilmu Maverick mulai sekarang. Daniel Bastian melihat sosok banteng emas dan berkata, Yah, Tuhan. Untuk penyerahan anak sapi, banteng emas tidak memiliki ketidakpuasan dan wajahnya sangat setia. Binatang ilahi. Pada saat ini, penatua tertinggi dari sekte Suanwu yang memiliki tingkat dominasi kedua, menatap lekat-lekat kebetis, dan tatapan serakah melintas di matanya. Jelas bahwa dia ingin memiliki banteng buas emas ini, binatang suci ini adalah keberadaan yang langka, dan setiap kemunculan binatang buas cukup untuk menarik semua kekuatan untuk bersaing memperebutkan itu. Sekarang setelah binatang dewa muncul di hadapannya, tetua tertinggi dari sekte Suanwu secara alami tergerak dan ingin menjatuhkannya sebagai binatang dewa penjaga sekte tersebut. Bahkan penatua tertinggi dari keluarga Suan terus menatap lembu emas itu, jelas dia tergerak dan ingin menjatuhkannya. Apa? Aku punya ide tentang Mavericks dan ingin merebutnya. Daniel Bastian melihat ekspresi kedua orang itu dan mencibir. Wah, serahkan binatang dewa ini dan aku bisa menyelamatkanmu. Tetua tertinggi Suanwu Song memandang Daniel Bastian dan berteriak dengan kilatan dingin di matanya. Serahkan banteng liar emas itu, kami tidak akan peduli dengan esensi dan darah binatang Suanwu. Penatua tertinggi dari keluarga Suan juga berbicara langsung. dan mata Suan Chang bersinar terang saat dia menatap banteng emas. HMPH, kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku, jika kamu ingin mengancam tuanku, tanyakan dulu apakah aku setuju. Banteng emas memandangi kedua pihak dan minum dengan nada yang dalam. Banteng emas, meskipun kamu sudah menjadi binatang buas, tetapi kamu baru saja menembus kekuatan dominasi tingkat pertama dan kamu bukan lawanku. Tetua tertinggi Suanwu Song memandangi banteng emas itu dan berkata, tatapan jijik muncul di matanya. Meskipun banteng emas ini sudah menjadi binatang dewa, ia hanya berada di alam dominasi tingkat pertama. Bahkan jika binatang dewa itu kuat dalam pertempuran, tetapi dia adalah kekuatan super di tingkat kedua dominasi, ditambah beberapa metode rahasia untuk menghadapi banteng emas ini, dia pikir itu sudah cukup. Boom! Tapi sesepuh Suanwu Song Taishang ini baru saja selesai menyombongkan diri, dan aura menakutkan datang ke arahnya seperti banjir yang menghancurkan ban. Bab 2073 Banteng emas berubah menjadi sinar emas dan menembak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan kekuatannya di alam dominan tingkat kedua hampir tidak bereaksi, tetapi bagaimanapun, dia adalah alam dominan tingkat kedua yang kuat yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, jadi kemampuan reaksinya sangat kuat. Begitu matanya bergerak, kekuatan hukum bumi yang tak terlihat langsung turun, berubah menjadi dinding tanah berwarna coklat di depannya, menghalangi serangan banteng emas. Tembok bumi ini dipadatkan oleh mobilisasi hukum bumi sesepuh Suanwu Song dengan kekuatan dan kekuatan bumi, pertahanan alaminya kuat. Tidak mudah bahkan untuk orang kuat di tingkat kedua dominasi untuk menerobosnya. Namun detik berikutnya, ledakan menderu terdengar, dan tembok bumi yang dipadatkan oleh kekuatan hukum bumi langsung runtuh, berubah menjadi debu di seluruh langit, dan dihancurkan secara paksa oleh banteng emas. Sosoknya muncul di depan sesepuh Suanwu Song Taishang, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia meninjunya seperti bola meriam mengenai tubuhnya di tempat. PFFT Tetua Suanwu Song Taishang yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun di tingkat kedua alam dominan mundur selusin langkah dengan kasar. Dia memuntahkan seteguk darah secara langsung, dan ini adalah pertama kalinya dia memuntahkan darah sejak dia menjadi raksasa di alam dominasi melalui kultivasi. Melihat adegan singkat ini, keluarga Suanwu Song dan Suan yang hadir semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, mata mereka membelalat, dan ada semburan menelan. Bahkan Daniel Bastian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa niu-niu kecil ini baru saja menerobos ke alam dominasi dan menjadi binatang dewa, jadi dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Kekuatan tempur orang ini saat ini mungkin tidak lebih lemah dari master dari alam dominasi tingkat kedua atau ketiga, dan dia belum sepenuhnya memahami dan mencerna kekuatan di tubuhnya, jika tidak, kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Ini adalah pertarungan banteng emas sangat kuat. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, murid dari penatua tertinggi keluarga Suan dan Suancang menyusut, dan ketika mereka membeku, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Rupanya, tidak ada yang menyangka bahwa banteng emas akan memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan setelah menjadi binatang suci, menerobos ke alam dominan. Mereka yang berani mengancam tuannya, mati. Cahaya haus darah bersinar di mata banteng emas menatap sesepuh Suan Wuzong. Dengan aura menakutkan yang melonjak di sekujur tubuhnya, dia akan bergegas maju lagi dan meninju orang tua ini untuk membunuhnya. Kembalilah, anak sapi. Saat ini, Daniel Bastian mengatakan sesuatu, dan banteng emas berhenti dan kembali ke sisinya. Meskipun Daniel Bastian juga ingin membunuh penatua tertinggi dari sekte Suan Wuzong, bagaimanapun, pihak lain memiliki kekuatan alam dominan, bahkan jika kekuatan bertarung banteng emas lebih kuat darinya. Tetapi tidak mudah untuk benar-benar membunuh pihak lain, dan jika Suan Wuzong kehilangan master super kuat dari tingkat dominasi, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, akan merepotkan untuk membalas dendam dari Suan Wuzong, salah satu dari sepuluh sekte teratas di Dongsou, jadi sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, Daniel Bastian tidak berniat untuk sepenuhnya memisahkan diri dari kekuatan super ini. Ketika suatu hari dia tidak takut pada Tuan yang kuat, dia dapat sepenuhnya mengabaikan balas dendam dari kekuatan sekte ini, tetapi dia tidak dapat melakukannya sekarang. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu, tinggalkan atau lakukan, dan izinkan aku mengingatkanmu, aku tidak hanya dilindungi oleh binatang dewa ini. Daniel Bastian memandangi orang-orang dari dua kekuatan ini dan berteriak dengan dingin. Pada saat ini, Feng Yuyo melepaskan kekuatan hukum angin dan aura destruktif menyelimuti sekelompok orang, menyebabkan Suancang dan kedua tetua dari dua kekuatan besar terlihat sangat terkejut lagi. Tatapan mereka beralih ke Feng Yuyo, dengan ekspresi kaget di mata mereka, mereka tidak menyangka bahwa selain anak ini, akan ada binatang buas yang kuat di sampingnya. Ternyata, ada juga ahli super seperti Feng Yuyo yang bersembunyi, dan nafas lawan saja membuat mereka merasakan penindasan yang kuat. Kekuatan ini pasti melampaui tingkat kedua dari alam dominasi memikirkan hal ini, ekspresi kedua pihak tenggelam. Karena kamu dan putraku Suan Zun adalah saudara, mari kita selesaikan masalah ini. Kamu dipersilakan untuk mengunjungi kota Suan Wu di masa depan. Suancang melihat senyum di wajah Daniel Bastian dan berkata, jelas dia tidak ingin menjadi musuh Daniel Bastian. Sebaliknya, dengan bantuan hubungan Suan Zang, dia ingin menutup hubungan dengan Daniel Bastian, wajah Suanyo suram dan dingin, matanya bersinar dingin, dia memperhatikan Daniel Bastian dan Suan Zang tanpa berkata apa-apa. Aku pasti akan menjadi tamu. Daniel Bastian mengangguk sambil tersenyum, dan Suancang menatap Suan Zang. Sian R, kamu baru saja menembus alam nirvana? Pulanglah dan berlatih pengasingan untuk menguasai kekuatanmu saat ini. Suancang memandang Suan Zang dan berkata, hem. Suan Zang mengangguk, memandang Daniel Bastian dan berkata, saudara Bastian, saya akan kembali dulu, dan jika saya butuh sesuatu, langsung pergi ke keluarga Suan di kota Suan Wu untuk menemukan saya. Tentu. Daniel Bastian mengangguk, dan keluarga Suan segera pergi dari sini. Saat anggota keluarga Suan pergi seperti ini, para anggota sekte Suan Wu saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa, Wu Gang menatap penatua tertinggi yang terluka oleh banteng emas. Pergi. Penatua tertinggi mengatakan sesuatu dengan wajah muram, dan melirik Daniel Bastian dalam-dalam. Dia membawa sekelompok orang dan pergi dari sini dengan cepat, dan untuk sementara waktu benar-benar sunyi, hanya Men Niu, Daniel Bastian dan Feng Yowiyo yang tersisa. Akhirnya terselesaikan. Daniel Bastian sedikit tersenyum. Tuan, saya juga perlu tidur sebentar, jadi saya bisa menguasai dan mencernak kekuatan saya saat ini. Banteng emas memandang Daniel Bastian dan berkata, Bagus. Daniel Bastian mengangguk, dan banteng emas itu berubah menjadi cahaya keemasan dan kembali ke tubuh Daniel Bastian. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Siao Siu Siu. Apakah dia telah menembus menjadi binatang buah sekarang? Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, dia sedikit merindukan Siao Siu Siu. Sudah beberapa bulan sejak pria ini dibawa pergi, dan dia sangat merindukan pria kecil ini. Sekarang tiga orang yang paling dirindukan Daniel Bastian adalah ayahnya, Rizka, dan Siao Siu Siu. Ini juga yang paling diinginkan Daniel Bastian untuk melihat dua dan satu binatang buas. Dia dan ayahnya sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, dan tunangannya Rizka telah berpisah darinya selama lebih dari setengah tahun atau bahkan hampir 10 bulan. Yaksin, jangan khawatir. Aku semakin dekat dan dekat denganmu, aku pasti akan menemukanmu dan membawamu kembali ke pelukanku. Istana Dewa Bulan Daniel Bastian mengepalkan tinjunya erat-erat dengan tatapan marah di matanya. Apakah kamu memiliki pemusuhan dengan Istana Dewa Bulan ini? Feng Yoyo memandang Daniel Bastian berbicara tentang Istana Dewa Bulan dan berkata tanpa sadar. Kebencian mengambil istri? Teriak Daniel Bastian dengan suara dingin. Jika Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, saya dapat membantu Anda. Feng Yoyo berkata, Tidak untuk saat ini. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, meskipun Feng Yoyo sudah berada di tingkat kelima alam dominasi, dia tahu bahwa Istana Dewa Bulan tidak begitu mudah untuk dihadapi. Bahkan jika kekuatan maha guru ingin melawan Istana Dewa Bulan, tidak akan mudah untuk mengambil kembali riska. Secara alami, dia tidak akan terlalu impulsif, dia akan menunggu sampai dia benar-benar kuat dan pergi ke Istana Dewa Bulan untuk membawa kembali istrinya secara langsung. Bab 2074 Reinkarnasi Setengah Langkah Di luar kota Wang Jiang, sekelompok tokoh berkumpul di luar kota saat ini, itu adalah Wang Lei, orang kuat dari rumah Tuan Kota, dan dua lainnya dari tiga pahlawan Wang Jiang. Tuan Muda Wang, kami sudah menunggu di sini selama berhari-hari, tapi kami belum melihat siapapun muncul. Apakah pria itu sudah melarikan diri? Salah satu dari tiga master memandang Wang Lei dan berkata, Mungkin tidak, kelompok wanitanya masih di kota Wang Jiang, bagaimana dia bisa melarikan diri? Wang Lei menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Wang, saya pikir kita akan mengambil semua wanitanya, menikmatinya dulu, dan kemudian menggunakannya untuk berurusan dengan anak itu. Bukankah ini pemenang ganda? Selamatkan kami. Saya telah menunggu di sini dengan bodohnya. Tiga pahlawan lainnya memandang Wang Lei dan berkata, Hah? Itu ide yang bagus. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, dan aku sudah menunggu di sini selama berhari-hari? Wang Lei menatap pria itu dan langsung memarahinya, dan yang terakhir mengangguk dan berkata ya dengan wajah tunduk, Tuan Muda Wang, pria itu kembali. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan Wang Lei segera menoleh, dan melihat sosok Daniel Bastian dan Feng Yowiyo. Akhirnya kembali, persetan denganku, kelilingi aku. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Wang Lei, dan dia langsung berteriak. Segera, sekelompok master dari mensyah Tuan Kota mengepung Daniel Bastian dan Daniel Bastian, di antara mereka ada beberapa master di tingkat ke-7 atau ke-8 Nirvana, dan dua master di tingkat ke-9 Nirvana, keduanya dipindahkan Wang Lei dari rumahnya. Kakek dikirim, Nak, biarkan aku menunggu berhari-hari dengan sia-sia, dan akhirnya aku menunggumu. Kamu tidak memiliki suansang di sisimu saat ini. Aku ingin melihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Wang Lei berdiri di depan Daniel Bastian, menatap Daniel Bastian dengan mata muram. Apakah kalian berencana membalas dendam padaku? Daniel Bastian tersenyum ringan. Itu benar. Kamu membuatku kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Aku ingin kamu mati dengan buruk. Wang Lei menatap Daniel Bastian dengan cahaya dingin di matanya, tapi saat dia selesai berbicara, tiba-tiba ada ledakan. Mayat Tuan yang dibawanya semuanya meledak tanpa peringatan apapun, termasuk arwah, yang semuanya langsung meledak, berubah menjadi tumpukan daging cincang dan jatuh ke tanah. Adegan ini sangat mengejutkan dan berdarah, dan bahkan membuat takut ketiga pahlawan Wang Jiang menjadi bodoh, dan mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Apakah kamu ingin terus membunuhku? Daniel Bastian memandang Wang Lei dan tersenyum main-main, cahaya di matanya membuat Wang Lei ketakutan. dan sebuah tablet giyok tiba-tiba muncul di tangannya dan langsung hancur. Tidak, Siaolei dalam bahaya. Pada saat ini, di kedalaman rumah Tuan Kota Wang Jiang, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya, dan tubuhnya langsung menghilang di tempat. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, lelaki tua itu datang keluar kota dan berdiri di depan Wang Lei. Jelas, dia adalah kakek Wang Lei, penguasa kota Wang Jiang. Kakek, kamu akhirnya di sini. Melihat kakeknya muncul, rasa takut di wajah Wang Lei tiba-tiba menghilang, dan dia terlihat sangat bersemangat dan bersemangat. Apa yang terjadi? Siaolei, mengapa kamu menghancurkan token giyok yang kuberikan padamu? Kakek Wang Lei menatap cucunya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakek, kamu harus membantuku, orang ini ingin membunuhku, dan dia tidak tahu cara membunuh semua Tuan dari rumah Tuan Kota yang kubawa. Wang Lei menatap kakeknya dan berkata dengan cepat. Pada saat ini, kakek Wang Lei, Wang Cheng, melirik potongan daging di seluruh lantai, lalu menatap Daniel Bastian dan Feng Yuuyu. Siapa kamu? Wang Cheng. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Berhentilah membuang waktu bersamanya. Sebelum Daniel Bastian bisa membuka mulutnya, Feng Yuuyu berbisik pelan, melambaikan satu tangan, dan angin puyuh terbentuk. Jepret. Tamparan keras terdengar, dan pria super kuat dengan kekuatan tingkat ke-9 hidup dan mati ini ditampar oleh Feng Yuuyu. Wang Cheng jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, wajahnya pucat, dan tatapan ketakutan muncul di matanya saat dia menatap Feng Yuuyu. Dominator yang kuat Wang Cheng ini berkata dengan suara yang dalam, satu-satunya orang yang dapat menamparnya dengan mudah adalah orang yang kuat di alam dominasi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa cucunya akan memprovokasi orang kuat di alam dominasi. Saat ini, mata Wang Lei sudah penuh dengan mata kusam. Dia tidak menyangka bahkan kakeknya, yang selalu sangat kuat di hatinya, akan terluka oleh telapak tangan lawan. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Ayo pergi! Daniel Bastian bahkan tidak melihat pihak lain, mengatakan sesuatu, dan berjalan menuju kota Wang Jiang, dan Feng Yuuyu mengikuti di sampingnya. Kakek, kamu baik-baik saja. Saat ini, Wang Lei buru-buru datang ke sisi Wang Cheng dan membantunya berdiri. Aku baik-baik saja, Xiaolei, bagaimana kamu memprovokasi seseorang dari alam dominasi? Wang Cheng berkata dengan suara yang dalam. Aku juga tidak tahu. Wang Lei memiliki ekspresi ingin menangis tetapi tidak menangis. Bagaimana mungkin ada penguasa kerajaan di sini? Mata Wang Cheng bersinar cerah, dan kemudian dia meludah. Sepertinya saya harus melapor kembali ke atasan. Saat ini, Daniel Bastian dan Feng Yuuyu kembali ke penginapan dan melihat gadis-gadis itu. Kakak Bastian, kamu akhirnya kembali, mengapa kamu pergi selama berhari-hari? Kami pikir sesuatu terjadi padamu lagi. Melihat Daniel Bastian kembali, Zian Yeti dan Liu Xuan R. bergegas maju untuk memberikan pelukan hangat pada Daniel Bastian. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Ayo bersiap-siap. Ayo lanjutkan ke kota suci. Kata Daniel Bastian. Kakak, kekuatamu menjadi lebih kuat lagi. Terlalu kuat. Saat ini, Cuyu memandang Daniel Bastian dan berkata sambil tersenyum. Bisakah kamu melihat melalui kekuatanku? Daniel Bastian terkejut saat melihat ekspresi Cuyu. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya sendiri sekarang, orang luar tidak akan bisa melihat kekuatan aslinya sama sekali. Yah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kakak, kamu tampaknya memiliki banyak kekuatan, kekuatan dunia, kekuatan klon, dan kekuatan tubuh fisik. Cuyu memiringkan kepalanya dan berkata dengan polos. Aku benar-benar bisa melihat, apa asal usul gadis kecil ini. Daniel Bastian terkejut di dalam hatinya, gadis ini bahkan tahu avatarnya, itu terlalu kuat. HMPH, kekuatan tubuh roh di luar imajinasimu. Xiao Huang mengatakan sesuatu tepat waktu. Tubuh spiritual? Apa tubuh spiritual ini? Apakah kalian tahu identitas Xiaoyu dan saudaranya? Daniel Bastian bertanya langsung pada Xiauang. Para dewa dan roh secara alami akan tahu kapan kamu mencapai level tertentu di masa depan. Tidak ada gunanya mengetahuinya sekarang. Mengenai identitas mereka, aku tahu sedikit. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kamu ketahui sekarang. Langkah reinkarnasi? Langkah reinkarnasi? Alam ini memang ada. Kata Longgan Bab 2075 Beberapa master gelar yang telah berlatih selama ratusan ribu tahun telah merabaraba misteri alam reinkarnasi, mencoba masuk ke alam reinkarnasi, dan setelah eksplorasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka belum dapat sepenuhnya memecahkannya. Melalui arti sebenarnya dari reinkarnasi, masuklah ke alam reinkarnasi. Tapi mereka juga bisa menguasai beberapa misteri dan kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan mereka telah melampaui dominasi tingkat ke-9, tetapi mereka belum mencapai alam reinkarnasi, jadi mereka disebut reinkarnasi setengah langkah. Pembangkit tenaga reinkarnasi setengah langkah jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga master gelar, tetapi keberadaan seperti itu diperkirakan salah satu dari sedikit di seluruh dunia kuno. Mungkin hanya empat keluarga kerajaan besar, delapan keluarga kuno, dan beberapa kekuatan super tersembunyi atau beberapa tanah rahasia yang masih memiliki monster tua seperti reinkarnasi setengah langkah. Mereka semua adalah monster tua yang bertahan selama berabad-abad. Kekuatan mereka setinggi langit. Mereka dapat menembus 9 langit dan melangkah ke langit berbintang. Mereka memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Bahkan aku belum pernah melihat mereka. Long Kian berkata dengan suara yang dalam. Reinkarnasi setengah langkah terdengar sangat jauh. Aku bahkan tidak berani memikirkan gelar master. Kamu benar-benar membiarkanku melangkah ke reinkarnasi setengah langkah agar memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Kalian sengaja mempermainkanku. Daniel Bastian mengutuk diam-diam di gurun kecil ini. Kamu terlalu tidak ambisius. Sebagai penguasa menara langitku yang sunyi dan penguasa segel kuno di langit berbintang ini, kamu bahkan tidak berani memikirkan gelar master. Itu terlalu memalukan bagiku. Sepertinya kamu terlalu ditakdirkan untuk tidak bisa mencapai level di depanku. Kekuatan seorang master. Xiao Huang menghela nafas. Sial, lihat aku lagi. Tunggu saja. Suatu hari aku akan membuatmu terkesan. Xiao Yi bersenandung. Kemudian dia berhenti berbicara omong kosong dengan pria kecil ini, dan kelompok itu meninggalkan kota Wang Jiang dan langsung menuju ke arah kota suci. Dan di rumah tuan kota-kota Wang Jiang ini, di ruang rahasia yang misterius. Wang Cheng itu berdiri di depan cermin berwarna darah, dan tengkorak berwarna darah samar-samar muncul di cermin, yang terlihat sangat menakutkan. Seorang master yang mendominasi dunia. Masih mengikuti anak kecil. Suara dingin dan serak datang dari cermin. Benar, tuanku, saya takut akan sesuatu, jadi saya secara khusus melaporkannya kepada Anda. Wang Cheng menundukan kepalanya dengan hormat dan berkata, Mengerti, jangan mengambil tindakan apapun, Tunggu dengan sabar pesanan baru, dan saya akan mengirim seseorang dalam waktu singkat, dan Anda harus menyelesaikan tugas utama saat itu. Tengkorak berdarah di cermin membuat suara menyeramkan. Ya, tuanku. Wang Cheng menundukan kepalanya dan membungkuk. Kemudian cahaya berdarah muncul di cermin, dan ketika cahaya berdarah menghilang, cermin kembali ke cermin biasa, dan tengkorak berdarah itu menghilang. Tidak lama setelah meninggalkan kota Wang Jiang, di tengah jalan, Daniel Bastian dan yang lainnya terbang dalam perjalanan, ketika tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah, mata Daniel Bastian menyipit, matanya yang tembus pandang tersapu, alisnya berkerut-berkerut. Di jalan kecil ini, ada mayat tergeletak di tanah di sekitar gerbong saat ini. Sekelompok orang mengelilingi gerbong, dan hanya ada dua wanita kurus di gerbong saat ini. Seorang wanita berpakaian cantik dengan temperamen anggun, dia terlihat glamor dan cantik, dengan ekspresi gugup di wajahnya yang cantik. Yang lainnya berpakaian seperti pelayan, dengan ekspresi serius di wajahnya, memegang pedang panjang di tangannya. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam berongga, tetapi kelompok penguasa alam jiwa di sekitar mereka. Di depannya, dia masih terlihat lemah. Pemimpin kelompok orang di sekitar adalah seorang pria berusia 40-an, dengan hanya satu mata tersisa, dan seorang pria dengan kekuatan nirvana tingkat pertama. Pada saat ini, pria ini sedang memegang pedang kekaisaran tingkat rendah di tangannya, dan satu matanya menatap nyonya keluarga dengan mata jahat. Nyonya dari keluarga Tianxing benar-benar cantik dan cantik. Jika saya tidak membawa Anda kembali kepada mereka, saya benar-benar ingin mencicipi bunga lili Anda yang lembut ini. Pria itu menatap wanita itu dengan ekspresi cabur dan berkata, Bort, siapa kamu? Karena kamu tahu bahwa nona saya berasal dari keluarga Tianxing, kamu berani melakukan hal seperti itu. Apakah kamu tidak takut akan kemarahan keluarga Tianxing saya? Pelayan di tingkat ke-9 dari Hollow Real menatap pria bermata satu itu dan berteriak dengan keras. HMPH, jika dulu aku takut dengan keluarga Tianxingmu, sayang sekarang berbeda. Keluarga Tianxingmu akan diusir dari kota Tianxing dan menjadi anjing yang berduka, jadi kenapa aku harus takut? Pria bermata satu itu mendengus dengan jejik. Apakah kamu yang dikirim oleh keluargaan? Pada saat ini, wanita muda dari keluarga Tianxing perlahan-lahan menjadi tenang, menatap pria bermata satu itu dan berkata, Nona Tianxing memang sangat cerdas. Kami memang dikirim oleh keluargaan. Kamu adalah putri tercinta dari kepala keluarga Tianxing. Jika kamu tertangkap, akan lebih mudah berurusan dengan keluarga Tianxing. Pria bermata satu itu tersenyum dingin. Keluargaan ini sangat berani, mereka bahkan berani melakukan sesuatu padamu, Nona. Ketika gadis pelayan mendengar berita itu, dia bersenandung dengan ketidaksenangan. Oke, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan kalian. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari keluarga Tianxing akan datang dan melakukannya, dan tangkap kedua anak ayam ini. Pria bermata satu itu berteriak, dan segera sekelompok orang dari sekitar akan bergegas. Jangan datang ke sini! Gadis pelayan itu berteriak lagi dan lagi, tapi tidak ada efeknya. Hei, untuk apa ini? Sangat meriah. Pada saat ini, suara ringan dan bergetar terdengar, dan Daniel Bastian serta rombongannya turun dari langit dan mendarat di sini, kata, kata barusan persis seperti yang dikatakan Daniel Bastian. Melihat sekelompok orang seperti Daniel Bastian muncul tiba-tiba, tidak peduli itu kelompok pria bermata satu atau wanita muda dan pelayan dari keluarga Tianxing, mereka terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Tuan muda, bantu saya, tolong bantu nona muda saya. Pada saat ini, pelayan itu memandang Daniel Bastian dan rombongannya dan berteriak. Bos, lihat berapa banyak wanita cantik di antara mereka. Seorang bawahan di sebelah pria bermata satu memandang Liu Xuan R dan gadis-gadis lain dan dengan cepat berkata kepada pria bermata satu itu. Jangan bicara omong kosong, aku melihatnya. Pria bermata satu itu mendengus dingin, satu mata menatap Liu Xuan R dan gadis-gadis itu dengan cahaya jahat. Saya masih menyesal tidak bisa merasakan cita rasa nona muda dari keluarga Tianxing ini, tetapi Tuhan mengirimi saya begitu banyak wanita cantik yang tidak kalah dengan nona muda dari keluarga Tianxing ini. Ini sangat baik untuk saya. Pria bermata satu itu tersenyum jahat. Jika kamu tidak ingin matamu buta juga, jangan melihat-lihat. Daniel Bastian mengerutkan kening pada pria bermata satu itu dan berkata dengan dingin, Wah, kamu gila. Aku bisa menonton sebanyak yang aku mau. Aku tidak hanya ingin menonton, tapi aku juga ingin tidur dengan semua wanita cantik ini. Pria bermata satu itu bersenandung dengan angkuh.